Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah, dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir, kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita, kalau lagi diuji, Allah ingin membersihkan dosa saya. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya, kalau ikhlas ibadah. Kalau ujian, ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban, cuma tidak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan, Aisyah lagi tidur. Ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari rabah-rabah, Nabi gak ada. Dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi salat di sebelah Aisyah. Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon, gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Getuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu gak? Enggak Aisyah, beneran, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi disini gak? Enggak, beneran, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria disini gak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi, rumah istri-istri yang lain? Enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngeliat Nabi lagi sujud di masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran. Dan itu isinya doa, nangis. Rabbi, 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 Rabbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta. Terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu. Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu? Malah saya tahunya dari orang lain, tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya wahai mbakku? Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi Allah langsung inni korib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan, misalnya gitu. Kalau saya gak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah, kalau istighfarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan selesai langsung sadar, oh bener berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Allah diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyala-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Terima kasih.